ya jadi aki dari baterai lipo po nya sudah selesai sobat jadi seperti ini ya kita rakit dan sudah menjadi aki yaitu baterai lipo po banyak delapan buah dengan 4s2 paralel yang 4 seri2 paralel dan atasnya seperti ini ya Oke kita tes voltase ya ya jadi voltasenya ya 13 volt kita cek dulu akhirnya ya kabel sambungan sudah dicopot ya dan kita akan ambil akhirnya ya ya jadi akhirnya sudah diambil dan kita ganti dengan baterai lipo po ya jadi seperti ini sobat-sobat posisinya jumpa lagi di channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu membuat aki dari baterai lipo po sebanyak 8 buah jadi kita akan rangkai ya memakai sistem 4s2p jadi 4snya itu 4 baterai kita seri dan 2p nya kita paralel ya ya jadi sebelum kita rangkai atau kita rakit ya kita harus memastikan spesifikasinya yang dari baterai jadi spesifikasinya seperti ini ya lipo po yaitu tipe baterainya 32 700 dengan voltasenya 3,2 dan kapasitas 6Ah atau 6Ah dan 19,2 Watt hour jadi seperti ini dia punya spesifikasinya dan untuk yang Hai beratnya ada di luar ya dia menyatakan positif dan untuk berat yang di dalam negatif Oke sebelum kita rakit kita harus cek kondisi ya kondisi baterai harus sama yaitu 3,2 volt supaya hasilnya lebih maksimal Oke jadi setelah kita pasang di holder ya seperti ini jadi yang negatif berat di dalam dua piece positif juga dua piece negatif lagi dan positif lagi jadi kita akan 4s seri dan dua paralel susunannya seperti ini sobat-sobat ya kita lanjut langsung untuk mengecek voltase ya dan voltase disarankan harus sama agar prosesnya balancing siapkan multi tester atau avometer dan kita cek Hai tegangannya ya negatif ke negatif dan positif ke positif ya Nah jadi terbaca 3,29 volt ya Nah ini masing-masing baterai harus sama voltasenya supaya hasilnya lebih maksimal dan baterai kedua Hai 3,29 juga Hai baterai keberikutnya Hai 3,29 juga sama Oh ya seperti ini ya Oke kita balik untuk baterai selanjutnya Oh ya sama dan satu lagi Hai ya jadi seperti ini cara mengecek voltase masing-masing baterai Oke ternyata semua sama dan kita akan langsung rakit ya untuk membuat aki dari baterai lipopo ya jadi kita menggunakan plat tipis ya untuk merakit atau meseri dan paralelnya seperti ini Oke langsung kita masukkan kan ya untuk paralel Hai langsung kita kasih baut Hai Oke jadi sudah terpasang ya plat untuk penghubung paralel jadi sudah hampir selesai ya untuk penyambungan paralel dan serinya seperti ini sobat-sobat baterai lipopo yaitu dari yang paling kiri ini kutub positif dia ke bawah dan nyambung lagi ke baterai satunya dari baterai satunya nyambung lagi dan ke bawah lagi nyambung lagi jadi ketemunya disini jadi yang sebelah kiri positif yang sebelah kanan negatif dan menghasilkan 12 volt Oke kita tes untuk voltasenya oke kita ukur sebelah kiri positif dan yang kanan negatif ya jadi di tester menunjukkan 13,17 volt Oke langsung kita rakit untuk BMS ya jadi untuk BMS saya pakai yang seperti ini ya BMS nya jadi seperti ini ya yaitu BMS untuk khusus lipopo ya dan ini kabel soketnya dan sudah saya solder untuk soketnya ya jadi tinggal pemasangan dibaut tidak perlu disolder lagi ya jadi rangkaiannya dia punya BMS seperti ini ya Nah ini terlihat seperti ini jadi BMS yang saya punya ya dia yang satu port ya satu port untuk charging dan disarge memakai kabel negatif dan positif jadi digabung untuk plus minus charging dan disarge nya sedangkan yang bawah dia berbeda jadi memakai 4 kabel untuk beban yang dua beban yang dua lagi untuk charge sedangkan saya pakai yang atas seperti ini oke langsung kita rakit ya baterai yang paling bawah ya Bmin berarti ketemu warna biru ya langsung kita rakit oke oke jadi yang biru ini ya Bmin ya langsung kita masukkan ke negatif jadi berhati-hati jangan sampai salah karena kalau salah BMS bisa rusak langsung kita buka dia punya minusnya ya disini ya Nah jadi seperti ini dan kita colok kita pencangkan kembali oke Bmin sudah terpasang ya seperti ini ya tinggal kita mengurut kabel yang kecil-kecil dan pastikan soket dilepas dulu ya supaya tidak terjadi shot karena kalau shot BMS bisa rusak jadi urutannya ya seperti ini untuk merah yang terbawah ya untuk seri yang pertama antara plus dan minus oke lanjut terus ya jadi seperti ini dia punya wiring yang biru sudah terpasang ya ke negatif dan yang hitam digabung ya ke negatif juga kita langsung pasang oke ya jadi urutan yang hitam ya jadi dia langsung ke warna biru langsung kita pasang dan kita kendorkan dia punya bautnya ya sudah terpasang ya jadi seperti ini dan kita lanjut ke urutan kedua ya jadi untuk kabel hitam sudah dan biru sudah urutan merah yang kedua ini diantara 1s ya 2s plus minus jadi jangan sampai salah pemasangan kabel merah antara 1s dan 2s simak terus sobat-sobat oke jadi urutan keduanya ya di atas kabel hitam ini ya yang ini jadi yang kita pasang diantara 1s dan 2s plus minusnya ya jadi atas di sini ya urutan pertamanya di sebelah sini antara 1s ke 2s jadi kita connect ke sini ya urutan kabelnya oke lanjut terus kita pasang jadi kabel yang tadi ini ya kita pasang di urutan 1s seperti ini sobat-sobat ya kita buka ya ya seperti ini kita langsung masukkan oke sudah masuk dan kita penyitangkan kembali oke sudah kencang ya jadi seperti ini ya yang bawah 1s ke 2s ya jadi 2-3 kabel sudah ya biru hitam dan merah ini sekarang yang ketiga ya kabel merah di urutan 2s ke 3s antara plus dan minus jadi di tengah-tengah ya 2s ke 3s oke lanjut kita pasang jadi kalau kita lihat dari sini kabel yang 2 ini sudah dan yang sekarang yang ketiga nah itu yang ini ya kita pasang di urutan ke 2s antara 2s dan 3s seperti di gambar ini jadi seperti itu 2s ke 3s ya oke lanjut terus kita pasang jadi ini 1s ke bawah nah ini 2s ke 3s ya adanya di atas dan kita pasang di antara sini ya atau di sini sama juga ya kita pasang di sebelah sini ya sudah terpasang ya jadi seperti ini sahabat-sahabat dan kita pencangkan ya seperti ini oke kabel yang ke 3s ini sudah ya sekarang yang ke 4 urutannya di 3s antara 3s ke 4s oke kita lanjut ke urutan kabel ke 4 di urutan 3s ke 4s warna merah ya jadi warna merah urutan ke 4 ya 3 ya yang satunya ini ya oke jadi yang ini ya kita pasang di urutan ke 3s 4s dan kita lihat urutannya ya jadi dari awalnya dari sebelah sini ya ke bawah 1s 2s terus ke sini 3s nah disini antara 3s ke 4s ya oke lanjut kita pasang untuk kabel yang urutan ke 4s ya jadi di sini ya posisinya ya ya sudah terpasang kita pencangkan oke jadi sudah pencang ya urutan ke 3s 4s sekarang kita pasang yang terakhir yaitu yang seperti ini sahabat jadi urutan ke 5 kabel posisi di urutan 4s plus digabung dengan merah untuk plus charge atau disk charge nya jadi kabel yang ini ya oke lanjut kita pasang ya jadi kalau kita lihat ya kabel ke 5 nya yang atas ini ya dan yang ini sudah terpasang semua oke jadi ini kita pasang di plus sini sahabat-sahabat langsung kita colokkan ya ya seperti ini sahabat-sahabat kita pencangkan lagi ya jadi kabel plus sudah saya buat ya saya double 2 supaya ampere nya bisa besar dan kita tinggal pasang di sebelah sini sahabat jadi hati-hati ada kabel konflik ya oke jadi merakit BMS nya sudah selesai ya kita sudah mendapat plus minus nya seperti ini tinggal kita pasang soket BMS nya nah jadi pasang soket BMS nya terakhir ya supaya aman ya langsung kita colokkan oke langsung kita cek voltase dengan multitester apakah voltase nya sudah oke atau belum ya jadi yang hitam negatif yang hitam negatif dan yang plus nya merah ya 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 ternyata sudah oke ya 13,7 13,17 ya seperti ini ya saya lepas dan saya cek ulang ya seperti ini berarti pemasangan BMS sudah oke kita lanjut untuk merapikan ya supaya lebih bagus ya jadi sudah ada potongan akrilik ya kita tinggal pasang supaya lebih bagus untuk BMS nya box nya ya kita rakit di box akrilik ya sahabat jadi sudah sebagian masuk ke box nya tinggal kita kasih lagi tutupnya supaya bisa terpasang ini sudah hampir selesai ya BMS sudah ditaruh di atasnya dan kabel plus dan kabel negatif tinggal sedikit lagi dan kita akan double tip ya BMS nya supaya lebih rapi ya jadi seperti ini ya kita lapis dengan double tip BMS nya supaya tidak bergerak oke kita cek voltasenya ya kita cek voltasenya ya ya sudah oke ya 13,17 ya jadi aki dari baterai lipopo nya sudah selesai sobat ya jadi seperti ini ya kita rakit dan sudah menjadi aki yaitu baterai lipopo banyak 8 buah dengan 4S 2 paralel ya 4 seri 2 paralel dan atasnya seperti ini ya oke kita tes voltasenya ya 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 jadi voltasenya ya 13V dan sudah bisa di tes untuk ke motor kira-kira kita akan tes ke motor apakah dia mampu atau tidak men-stutter motor oke simak terus sobat-sobat ya jadi kita tes di motor ini ya baterai lipopo nya apakah sanggup atau tidak kita tes kita cek dulu akinya ya kabel sambungan sudah dicopot ya dan kita akan ambil akinya ya ya jadi akinya sudah diambil dan kita ganti dengan baterai lipopo ya jadi seperti ini sobat-sobat posisinya ya kira-kira se gini sobat-sobat pemasangannya ya sudah terpasang dan plus minus juga sudah terpasang ya yaitu yang sebelah sini kabel plus yang sebelah sini kabel minus oke kita coba stator sobat-sobat apakah motor ini sanggup men-stutter baterai lipopo kita on kan dulu ya saklarnya ya lampu sudah menyala dan terbaca 13 volt oke kita langsung stator dia punya motor ini kita tes stator apakah kuat atau tidak pencet ya kita tes ya ternyata sanggup sobat-sobat untuk menyalakan motor ya baterai lipopo nya jadi lampu juga menyala dan baterai juga stabil jadi seperti ini sobat-sobat voltase masih terbaca di angka 13,1 ya jadi oke ya jadi seperti itu sobat-sobat oke sobat-sobat jadi tutorial cara membuat baterai merakit baterai lipopo dengan BMS sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati